Saya mohon, kalau punya cinta sama saya, kalau ada dukung saya, jangan sekali-sekali berbuat yang negatif terhadap siapapun. Semua partai punya patriot-patriat. Semua partai punya anak-anak bangsa yang cinta tanah air. Semua partai, jangan sekali-sekali menjelek-jelekkan siapapun. Itu benar-benar sungguh-sungguh perlindungan saya. Sungguh-sungguh perlindungan saya. Mari kita buktikan kepada negara lain, demokrasi yang kita jalankan, demokrasi Pancasila adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi Pancasila. Kita bersaing sebagai keluarga usaha. Pak Ganjar adalah sahabat saya. Anggi Pancasila adalah sahabat saya. Siapapun di Republik ini adalah saudara-saudara. Nah, sudah lihat kan, sudah dengar videonya Pak Prabowo, ya kenapa tim-tim pemenangan, ya pasangan Prabowo Gibran tidak pernah menyerang capres-capres lain. Tidak pernah. Nah, termasuk pendukung-pendukung pasangan Prabowo Gibran tidak pernah. Karena Pak Prabowo sudah mengingatkan dari jauh-jauh sebelumnya, ya supaya tidak menghina, menyebar hoaks, mencaci, memfitnah, capres-capres yang lain. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, tapi banyak itu di media sosial. Saya beritahu kalian, yang di media sosial, pendukung Pak Prabowo di media sosial itu tidak mungkin menghina, mencaci, memaki, capres-capres lain. Nah, kalau kalian menemukan, dia mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran, tapi mencaci, menghina, ya, menjelekkan pasangan capres-capres yang lainnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia belum tahu tentang pemerintah Pak Prabowo terkait larangan itu. Yang kedua, dia sengaja menjelekkan capres-capres lain menggunakan nama Pak Prabowo, sehingga nama Pak Prabowo jadi jelek. Cuma dua itu. Kalau ada yang menemukan begitu, ya, saya ulangi, yang pertama berarti, kalau yang pertama mungkin dia tidak tahu, yang kedua adalah, sengaja untuk menjelekkan nama Pak Prabowo. Jadi, mari kawan, berhenti, menghina, mencaci, memaki, menjelekkan, mengolok-olok, capres-capres yang tidak kalian dukung. Baikkan videonya, kawan.